Oke guys, kembali lagi bersama Erwan Electronic Dan hari ini Saya mendapatkan service TV Bermereknya adalah LG Ini dia Merk LG guys Merknya LG Dan Kerusakan ini adalah Gambarnya menciut Tinggal segini mungkin Segini ya Tinggal segini Dan mungkin akan aku coba dulu ya Ini guys Aku akan mencoba TV ini Tunggu ya Sampai penyala Ini dia Tau gak Gambarnya Seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke guys TV-nya sudah aku bongkar Dan Mesinnya seperti ini ya Ya seperti ini Dan kita akan Mencari kerusakan TV ini Apakah TV ini Bagaimana rusaknya ya Oke kita akan mencarinya dulu ya Untuk pertama-tama kita harus mengetes dulu Tegangan dulu Di bagian Regulator Oke kita akan mengetes dulu tegangan ini Ini jangan lupa di DC DC 20 250V ya 250V Dan kita akan mencoba untuk mengetesnya Tegangan bebasnya Oke dan kita akan tersiapkan dulu Kabel stekernya Yaitu ini dia colokan kita colokin ke listrik oke dan ini masanya ini brown ini adalah colok yang pernah hitam ini main kita datangkan di sini ditabung aja bisa ditabung juga bisa dan yang merah ini yang merah ini kita datangkan di B plus nya B plus adalah tegangan 115V begitu kita akan testnya berapa volt ini belum skakl nya belum kita akan test dulu oke tegangannya ada 150V ini tegangan dari B plus nya normal dan sekarang akan mengetes di bagian vertikal bagian vertikal ini karena kerusakan adalah bagian vertikal untuk itu akan mengetes tegangan vertikal dulu oke sudah terketemu tegangannya adalah 26V 26V ini bagian flipback dan kita akan mengetes oke tegangannya ada normal dan ini kerusakan bagian apa ya akan aku cari dulu kerusakannya ya oke nanti akan aku kasih tau oke halo guys TV ini ternyata rusaknya adalah di bagian ini guys ini dia dia ini yang rusak defleksi yoga defleksi dan dia itu bagian vertikal terputus dan ini dia yang rusak ini ini ada kawat yang lagi terputus ya guys dan ini dia yang terputus ini ini dia pegang sudah aku cari ternyata ini yang rusak ini dia terputus dan nanti akan aku sambung ya guys supaya bisa menyala kembali dan IC kemarin sudah aku ganti IC nya IC yang ini ternyata sama aja tidak ada perubahan sama sekali oke dan akhirnya aku memutuskan untuk mengecek ini bagian ini karena kalau IC sudah diganti semuanya elko-elkonya sudah kelihatannya normal diganti tetap aja pasti ini yang rusak dan oke kita akan memasang kembali ini dia ininya ini kita akan sambung kembali ya kita sambung ini tidak usah diganti disambung aja cukup karena tidak terbakar dia cuma cutus ini mungkin tadinya itu dia terkena air hujan tapi tidak terlalu parah sih mungkin ketetesan air dia sampai ke sini dan akhirnya dia itu seperti jamur gitu lalu putuslah dia akan aku sambung dulu yang ini dan aku pasang kembali ke sini dan nanti kalau sudah aku pasang kembali di tabungnya oke 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 selamat menikmati 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 Hai bautnya ini kita pasang-pasin dulu ya jangan sampai lepas Oke setelah itu kita akan memaksa membautnya ini mencengin baut Oke setelah itu ini kita pasang ini dia jangan lupa ini ini dia jangan lupa sampai 3 dipasang ya Oke setelah itu kita pasang seperti ini ya 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 lalu kita kencengin lagi bautnya Oke jangan kenceng dulu nanti kita akan atur dan sekarang kita pasang ini dia kita pasang dan ini soket efeksi kita pasang dulu ya oke setelah itu ini juga kita pasang dan ini juga semua kabel-kabel tidak pasang ini dan kita pasang di tempatnya Oke setelah itu kita akan nyoba ya guys Apakah ini sudah normal kembali apa belum dan kita akan mencoba dulu ya Oke bismillahirrahmanirrahim Yes ternyata berhasil guys Hai Uri kita sudah berhasil ya guys lihat ini dia wuih namanya normal sudah kita berhasil untuk service TV ini guys ternyata rusaknya juga adalah bagian iya ke bagian defleksio ke ini dia dan sekarang kita akan memasang kembali ya guys biar kita dapat uang hehehe tinggal dapat bayaran dong guys Oke hai 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 hai